Pemeriksa tingginya curah hujan mengakibatkan penderita demam berdarah di Depok, Jawa Barat terus meningkat. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat sejumlah penderita demam berdarah naik dua kali lipat jika dibandingkan bulan Desember lalu. Jumlah penderita demam berdarah yang dirawat di RSUD Depok, Jawa Barat kian bertambah. Hingga kini sudah ada 164 pasien yang positif mengidap penyakit demam berdarah. Pihak rumah sakit pun harus menyediakan fasilitas tambahan seperti tempat tidur untuk mampu menampung pasien. Sementara itu, dinas kesehatan setempat meminta warga untuk lebih menjaga kebersihan agar nyamuk AIDS IJPT tidak berkembang pihak. Sementara itu jumlah penderita demam berdarah di Purwakarta, Jawa Barat meningkat dua kali lipat jika dibandingkan bulan Desember lalu. Di mana sebagian besar penderita merupakan anak-anak. Sayangnya sejumlah warga terlambat menyadari anggota keluarganya menderita demam berdarah. Sehingga pengobatan pun terlambat dilakukan. Bahkan hari ini satu pasien meninggal dunia.